Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dino pun kalian berada sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan ngebahas Tentang macam-macam Dan daftar lengkap dari para Infected atau zombie yang ada Di series The Last of Us Jadi kita memanggilnya infected ya teman-teman Walaupun memang kayak zombie gitu Jadi ada beberapa tahapan Ada beberapa jenis infected Yang sudah kita lihat dan juga Sudah hadir di series The Last of Us Ya teman-teman, nah kita akan bahas Daftar lengkapnya, tapi sebelum itu Aku mau promosi dulu ya, kelas-kelas keren Dari CoStar Store Nah disini ada banyak banget desainnya Kalian bisa pilih ya guys ya, sesuai dengan Keinginan kalian, yang mau order dan Check out langsung aja ya, ke link Tokopedia Dan Shopee sudah aku taruh di description box Dijamin tidak akan mengecewakan Dan berkualitas ya, baik dari Segi bahan dan juga printingnya Mengikuti kesuksesan gamenya Sendiri ya, The Last of Us Di rating tinggi banget Di rating Rotten Tomatoes Baik dari audience score Sebesar 90% Dan juga para tomatometer kritik Sebesar 96% Tinggi banget ya teman-teman Berarti memang sukses banget Series ini di pasaran Dengan tingkat kesuksesan seperti itu Sudah dipastikan ya, The Last of Us ini Akan berjumlah beberapa season ke depan 2-3 season gitu Dengan total 9 episode Untuk season pertama ini ya teman-teman Dan ini kita sudah mau menuju ke Final season Final episode Dari season pertama The Last of Us ini guys Gimana nih menurut kalian? Tinggal 2 episode lagi ya guys ya Langsung deh tamat season pertama ini Semoga aja tidak mengecewakan Dan tambah epic ya di akhir nanti Oke, menjawab pertanyaan Para teman-teman kita Yang ingin mengetahui Sebenernya ada berapa sih Jenis infected atau zombie Yang ada di The Last of Us ini Ayo kita bahas aja ya teman-teman Perlu kalian ketahui ya Manusia di The Last of Us itu Terinfeksi dan menjadi infected Itu karena terkena jamur cordyceps ya Semacam tanaman parasit Yang dapat menginfeksi otak manusia Membuat manusia itu bermutasi Menjadi monster yang mengerikan Jamur cordyceps ini berkembang Di dalam otak manusia Membuat manusia itu jadi kehilangan akal Dan memiliki hanya satu tujuan Yaitu menyebar luaskan infeksi Dengan cara menyerang yang belum terinfeksi Di seri sudah dijelaskan ya Bahwa jamur cordyceps ini Menginfeksi manusia-manusia Di muka bumi dan khususnya di Jakarta Kemarin di Indonesia Itu melalui pabrik tepung ya Jamur cordyceps ini juga bisa menyebarkan infeksi ini Melalui sporanya Oke jenis-jenis infected atau zombie Di The Last of Us Yang pertama ada runner Merupakan orang yang baru saja Terinfeksi jamur cordyceps Jadi ini adalah tahapan awal Dari manusia yang baru terinfeksi cordyceps Penampilan fisik mereka masih menyerupai manusia Baru-baru awal menjadi gila Namun para runners ini sudah kehilangan akal sehat Dan kesadarannya ya teman-teman Jadi sudah mau jadi monster banget Kerjaannya hanyalah menyerang yang belum terinfeksi Dengan cara berlari dengan sangat kencang Tidak beraturan juga ya Oke tadi yang pertama ada runner Tahapan berikutnya atau infected jenis berikutnya Ialah stalkler Nah ini adalah manusia-manusia yang sudah terinfeksi jamur cordyceps Antara 2 minggu hingga 1 tahun Jadi sudah mulai lama ya teman-teman Karena sulur-sulur tanaman jamur cordyceps itu Sudah keluar-keluar dari kepala mereka gitu guys Stalkler ini mengintai dan bersembunyi dari mangsa Di dalam kegelapan dan menyerang pada saat yang tempat Jadi itu ya kesukaannya Oke jenis berikutnya infected Yalah tahap berikutnya adalah clicker Tadi yang pertama ada runner, stalkler Dan sekarang tahap ketiga jenis berikutnya clicker Jadi clicker ini adalah para manusia yang sudah terinfeksi jamur cordyceps Lebih dari 1 tahun ya Jadi itu udah lama banget gitu Infected jenis ini Berciri-ciri tumbuhnya jamur yang besar atau masif Di kepala para clicker itu ya Membuat seluruh wajah dan kepala mereka Itu tertutupi oleh jamur Bahkan mata dan juga telinganya pun sudah hilang Sehingga hanya menyisakan mulut aja Dan juga indera mereka tambah tajam ya Menggunakan echolocation dengan cara mengeluarkan suara klik-klik gitu Dari dalam mulutnya Jadi itu cara mereka berkomunikasi dan mencari mangsa Clicker waktu muncul di series The Last of Us Itu memang memorable banget ya teman-teman Mencekam banget Jadi sudah beradaptasi dan berevolusi juga Karena kehilangan mata serta telinga Oke next infected berikutnya Daftar berikutnya, tahapan berikutnya Ialah blotters Blotters ini sudah muncul ya di salah satu episode di series The Last of Us Blotters ini terkenal dengan stamina-nya yang kuat banget ya teman-teman Berbentuk sangat monster Sangat besar dan sangat kuat Blotters ini waktu muncul di series The Last of Us Betul-betul mind-blowing banget ya teman-teman Karena memang fanbase-nya dari si Blotters ini banyak ya Lagi pula kan ini juga adaptasi dari game Dan juga teman-teman Kelemahan dari blotters ini adalah api ya teman-teman Jadi untuk mengalahkannya harus dengan api atau dibakar Next infected berikutnya Atau tahap berikutnya itu ada Semblers Semblers ini sama dengan blotter ya teman-teman Cuman berbeda Kalau blotters dia akan tumbuh menjadi blotters Kalau beradaptasi dengan lingkungan yang kering Namun semblers juga merupakan tahapan dari blotters Namun kalau semblers ini lebih kayak dia jamur yang hidup di tempat yang lembab Oke tahapan infected atau zombie berikutnya ialah Rat King Sama seperti di versi gamenya ya Atau tikus raja Rat King atau terbentuk dari beberapa orang yang terinfeksi manusia Dan digabungkan menjadi satu Ih gila ya guys ya Jijik banget Rat King memiliki ukuran tubuh yang besar dan mampu menghadapi segala ancaman Seperti senjata api dan bom Saat tubuhnya terluka Ia tidak akan mati Tetapi bagian tubuhnya yang terlepas akan menjadi makhluk infected Nah jadi itu ya teman-teman Enam jenis infected atau zombie Atau enam tahapan infeksi di series The Last of Us Aduh mengerikan banget ya teman-teman Jadi disini kita ada runner Ada stalker Ada clicker Ada blotters Ada shamblers Dan rat king Nah favorit kalian yang mana tuh dari banyak nama Memang series The Last of Us ini Selain banjir pujian Juga banjir bulian ya teman-teman Apalagi khusus di episode 3 Di season pertama ini Dan juga episode seperti gami-gami yang ada di bawah itu ya Cepet banget ludes Kalau misalnya Udah rame orang di rumah Jadi kita harus pinter-pinter mensiasati makanan Kalau dari kacamata aku Tahapan infected atau infeksi yang menurut aku itu Sangat mengerikan dan perlu waspada Bagi para orang-orang yang bertahan hidup di The Last of Us Itu adalah tentunya pasti blotters ya Karena dia yang paling monster besar Tapi runner dan juga stalker Itu juga kuanceng banget guys larinya Jadi hati-hati juga ya sebenarnya dengan orang yang masuk kategori itu Beberapa jenis infected Dan juga tahapan yang aku jelaskan di atas tadi Atau sebelumnya Itu beberapa sudah ada ya Yang muncul dan juga rilis nih Di dalam seriesnya The Last of Us ini Beberapa scene gitu ya teman-teman Seperti blotters Runner Stalker Clicker Nah itu sudah pada kelihatan Cuman yang sembler sama Red King Itu masih belum kelihatan guys Oke gimana nih teman-teman semuanya Kalian favorit yang tahapan mana ya Dari infected atau zombie Yang ada di The Last of Us universe ini Kalau aku sih favorit aku tetap clicker ya Karena suara klik-kliknya itu tuh Betul-betul eye-catching banget Dan menyeramkan, menakutkan Bagi orang-orang yang bertemu dengan clicker gitu ya teman-teman Oke guys Itu dia penjelasan dan breakdown aku Daftar lengkap masing-masing tahapan Dari infected di series The Last of Us Dikarenakan jamur cordyceps Yang sangat mengerikan itu ya Memang lah ya jamur cordyceps ini piang kerok Yang katanya muncul di Indonesia duluan Di pabrik tepung gitu ya Wah berarti Awal mula wabah dari jamur cordyceps Ini dari Indonesia ya guys Tapi itu cuma omongan aja sih Nggak ada yang bukti banget dari seriesnya Ngomongin kalau Indonesia yang pertama Semoga aja nanti di season kedua Lebih dikulik dan dilihatkan lagi ya teman-teman Thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe Kita ketemu lagi di video aku berikutnya Sampai jumpa semuanya Bye-bye See you next time